Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan INNJES Seperti biasa, INNJES bagi-bagi informasi seputar pengalaman dari apa yang kami alami Berbagi pengetahuan dari apa yang kami ketahui Oke, jika konten ini ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan Jika tak ada manfaatnya, abekan saja, anggap saja sebagai hiburan Oke, konten sekarang ini sebagai berikut Baik, dalam konten sekarang ini kita akan sedikit berbagi ya Kita share permasalahan cara menyalakan kompor tanam ya Siapa tahu di antara para penyimak konten kami Berniatan untuk membeli kompor tanam Baik secara online gitu ya Ya otomatis tidak ada yang mengajarkan cara menyalakannya gitu ya Kalau cara pembuatan meja tanamnya sudah pasti para tukang pembuat dapur juga sudah pasti tahu lah Apalagi kompornya tersebut terlebih dahulu dibeli sebelum membuat meja tersebut Nah dengan mudah nanti mengukur seberapa dia punya bolongannya gitu ya Nah bolongannya seperti ini yang di meja ya Pembuatannya seperti ini Dan ini juga Modena tipenya ya Ya bisa tertera lah Seperti ini ya Nah pembuatan mejanya itu seperti itu Jangan sampai dibuat semacam bak lagi ya Tidak usah Langsung bolong aja gitu ya Tinggal ukur berapa kali berapa kompor yang dibelinya gitu ya Oke disini selain memberikan info hal tersebut Mungkin disini ada yang belum tahu ya Ada beberapa hal yang perlu mungkin saya sampaikan terkait dengan kompor tanam ini ya Karena kompor tanam ini sebetulnya sudah dilengkapi oleh yang namanya pengaman Baik pengaman maupun pemantiknya sebagai koreknya itu sudah tersedia Nah ini adalah untuk pengamannya namanya termokopal ya Yang dimana kalau termokopal ini belum kebakar belum panas Lalu kita menyalakan langsung dilepas dia punya knopnya gitu ya Dari pegangan kita otomatis apinya tersebut akan padam dan padam lagi Jadi untuk menyalakannya kompor yang dilemkapi dengan pengaman termokopal ini Setelah ditekan bunyi cetak-cetak diputer Api tungkunya nyala harap ditahan dulu beberapa detik Ya mungkin sekitar 5 atau 10 detikan Biar termokopalnya tersebut terbakar dulu Lalu dilepas tangan kita dari pegangan knop tersebut Maka tungku tersebut akan nyala Oke nanti prakteknya kita akan coba ya Nah ini juga kita lagi bersih-bersih dulu Yang namanya servis kecil ya cuman dibersihin seperti ini aja Tidak seperti di saat kami melakukan servis besar Karena emang sudah kotor sekali Kalau ini hanya sekedar kotor-kotor debu gitu aja Tetapi debu ini juga karena ini lagi di renovasi ya Ketika dinyalakan tanpa dibersihkan juga akan mengakibatkan pengapiannya tersebut menjadi merah gitu ya Jadi wajib kita bersihkan dulu Terutama dia punya tungku-tungkunya tersebut ya Burnernya itu wajib dibersihkan gitu ya Kalau perlu selain di elap ya paling enggak Kalau emang rapat dengan kotor ya dicuci saja gitu Dicuci gitu dibersihin seluruhnya Lalu kita keringkan lagi gitu ya Supaya diburnernya tersebut tidak tersumbat oleh air gitu ya Ini adalah untuk mengatasi supaya api Api dalam tungku tersebut tetap biru gitu ya Kalau sumpamanya merah kan sangat sayang sekali Nanti ke pancinya juga akan menjadi hitam gitu ya Oke ini setelah burner atau dia tungkunya kita bersihkan Kita coba ya Sekalian siapa tahu ada yang belum tahu cara menyalakan kompor tanam ini gitu ya Nah kalau seperti ini ya kita tekan puter langsung lepas tuh Langsung padam ya Langsung padam Karena dia punya termokopalnya belum terbakar gitu ya Nah seperti itu ya Ini akan mati dan mati dulu Tapi sebetulnya tuh saat menyalakan itu wajib ditahan dulu gitu ya Nah walaupun ini fungsinya termokopalnya Walaupun kalau knop ini terbuka ya Tidak keluar gas ya Disinilah dia fungsi termokopal itu ya Untuk keamanan gasnya itu tidak keluar Karena termokopalnya itu aktif gitu ya Jadi termokopalnya itu belum kebakar, belum panas, belum membuka gas gitu ya Jadi kalau ya kompor-kompor yang dilengkapi termokopal ya Baik model tanam, standing, portable ya Pokoknya yang dilengkapi oleh termokopal seperti ini Cara menyalakannya itu ya Ditekan ya Dinyalakannya itu tuh wajib Ditekan dulu biar pemantiknya bunyi Lalu diputar gitu ya Lalu diputar, tahan dulu ya beberapa detik Tahan dulu biarkan termokopalnya terbakar Baru kita lepas Nah baru nyala ya Kalau seumpamanya pengapiannya belum nyala ya Belum nyala ya diulang lagi, diulang gitu ya Tapi dengan syarat setelah pengapiannya tersebut nyala Ditahan dulu dengan posisi tetap menekan Tahan penting bagi para pengguna kompor gas Baik yang tanam, pre-standing Yang dilengkapi oleh sepul magnet atau pemantik gitu ya Pemantiknya gitu ya Nah kalau untuk yang model tanam ini tuh Pengapian atau pemantiknya itu kan listriknya itu kan dari baterai gitu ya Dari baterai, satu buah baterai gitu ya Kami beri contoh nih seperti ini ya Kita tekan, kok tidak keluar nih pemantiknya ya Kita jangan langsung, gak perlu langsung panggil teknisi gitu ya Karena belum tentu komponennya yang rusak Kalau seperti ini ya Bisa jadi justru para pengguna ini bisa mencoba dulu Dengan mengganti batu baterainya Biasanya kalau pemantiknya tidak mengeluarkan percikan api Itu yang bunyinya cetik-cetik-cetik gitu ya Itu biasanya permasalahannya karena baterainya habis gitu ya Jadi bisa dikerjakan sendiri lah Kalau seumpamanya hanya sekedar ganti baterai Terkecuali kalau seumpamanya baterainya baru tapi masih gak nyala Mungkin kebalik juga baterainya bisa gitu ya Nah ini kami memberikan contoh Kalau seandainya darurat Tapi perlu memasak Pas kebetulan pemantiknya itu tidak bunyi gitu ya Jadi belum sempat meriksa baterainya habis atau gimana Tapi keburu pengen masak Nah bisa mempergunakan korek seperti ini Putar, tekan, ditekan dulu Putar, kasih korek Percikin korek Nah dengan mempergunakan korek seperti ini juga bisa Ketika pemantiknya itu rusak atau tidak bunyi Dan belum sempat untuk mengecek baterainya Karena keburuk ingin mempergunakan kompor tersebut Ingin memasak gitu ya Jadi bisa dengan daruratnya itu bisa mempergunakan korek api seperti itu Caranya seperti itu ya Nah selanjutnya kita bisa Dicoba Dengan Mengetes dia punya baterainya Nah disini ada baterainya Nah ini dia ya fungsinya Kalau kompor tanam tidak dibuatkan bug lagi Begitu ditengok ke bawah Kita bisa langsung melihat baterainya gitu ya Oke contohnya baterainya sudah kita ganti Yang penting jangan kebalik Kita tekan Nah nyala lagi toh Tekan Puter Tahan Nah lain Oke ini kita lagi mencoba ya Lagi merebus air Seperti biasa bosku Kita bikin kopi dulu lah Ini pas kebetulan Kita juga diizinkan kok Untuk memasak air Memasak indomie Gitu di rumah ini ya Karena apa rumah ini Pas kebetulan Belum selesai renovasi gitu ya Masih belum ditempatin oleh pemiliknya gitu ya Oke itu saja yang bisa kami sampaikan Semoga sedikitnya ada manfaat Jika ada yang masih kurang paham Silahkan bertanya saja di kolom komentar Terima kasih Baik itu saja yang bisa kami sampaikan Semoga sedikitnya ada manfaat Terima kasih bagi Anda yang sudah masuk ke channel kami Semoga Anda kita semua selalu diberikan kesehatan Dimudahkan berbagai macam urusan Amin Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Ayanin Terima kasih Terima kasih